Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab 48 Pada kitab ketiga bab 48 ini Imam Bukhari membuat judul bab Orang yang meninggalkan sebagian amalan yang boleh dibeli Karena khawatir orang lain akan salah memahami Sehingga terjatuh kepada urusan yang lebih parah Maksudnya begini Suatu perbuatan itu kan ada yang hukumnya wajib Ada yang hukumnya sunnah Ada yang hukumnya mubah Ada yang hukumnya makro Ada yang hukumnya haram Nah ketika perbuatan yang hukumnya sunnah Mubah atau makro Ini ketika mau melaksanakannya Kita itu harus mempertimbangkan situasi dan kondisi Maksudnya Kalau kita melaksanakan perbuatan sunnah misalnya Tetapi justru menimbulkan fitnah Maka sebaiknya sunnah tersebut ditinggalkan Untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah Apalagi kalau perbuatan sunnah tersebut adalah perbuatan mubah Atau perbuatan makro Nah jenis ini dicontohkan Pada hadis nanti yang dituliskan oleh imam Bukannya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah Seandainya ketika itu orang-orang kures Tidak dikhawatirkan Kondisi keimanannya Karena baru meninggalkan kekufuran Maka Rasulullah SAW punya keinginan Untuk merenovasi kabah dan membuat dua pintu Yaitu ada pintu masuk ada pintu keluar Tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya Kenapa? Karena ketika itu orang-orang kures baru meninggalkan kekufuran Dan baru masuk agamai Sudah jelas ya maksudnya Jadi ketika kita mau melaksanakan sesuatu yang boleh memilih Maksudnya boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan Maka pertimbangkan situasi dan kondisi ketika itu Kalau kita melaksanakannya membuat terjadi fitnah Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Maka jangan laksanakan Jangan Wah ini Sunnah Rasul Wah ini kacau itu Sekarang mari kita baca hadisnya Yaitu yang disini Hadis nomor 126 Hadasana Mubaytullah bin Musa An Israel An Abi Isha An Nil Asrad Kuala Kuala li Ibn Zuber Kanat na'isatutu Sirru ilaiki Ilaika Kathiran Fama hadisatka Fama hadisatka Fil Kaaba Kultu Kuala li Kuala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya isha'atu Lawla Kaumuki Hadisun Ahdumum Kuala Ibn Zuber Bikufrin Lanakadzul Kaabata Faja'altu Lahababaini Babun Yadukulun Nasuh Wababun Yakhrujuna Babanahu Ibn Zuber Mubaytullah bin Musa Meriwayatkan Kepada kami Dari Israel Dari Abu Ishaq Dari Al-Aswan Ia berkata Ibn Zuber Berkata Kepadaku Bahwasannya Aisah sering berbisik Kepadamu Apa yang telah Dikatakan olehnya Tentang Kaaba Aku katakan Kepadanya Bahwa Aisah Pernah berkata Kepadaku Nabi bersabda Wahai Aisah Jika bukan Karena kaummu Baru saja Melewatinya Ibn Zuber Berkata Masa kekafiran Ini saya Aku sudah Merombak Kaaba Aku akan Membuat Dua pintu Untuknya Pintu masuk Dan pintu keluar Kemudian Ibn Zuber Meraksanakan Keinginan Beliau tersebut Nah disini Rasulullah S.A.W. Yang punya Keinginan Untuk Merombak Kaaba Untuk Merenovasi Kaaba Ada pintu masuk Dan pintu keluar Pun tidak Beliau Raksanakan Karena Mengkhawatirkan Orang Kafir Pures Yang baru Masuk Islam Akan Terjadi Sesuatu Yang tidak Diinginkan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lengga Subscribe channel ini Rabbana Taqobban Minna Inna Kaanta Sami'un Alim Wa Tub'alainah Inna Kaanta Tawabur Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawa Tubu Ilahi War Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh